Halo teman-teman, balik lagi di Frosfa Oke teman-teman, jadi balik lagi dengan saya teman-teman Ya, saya hampir seminggu ya gak upload video Oke, karena saya lagi sibuk ya Oke, jadi di video kali ini kita mau ngapain nih Oke, jadi tentu saja kalian sudah baca judulnya Saya akan mencoba untuk mengendalikan kuasa elemental Boboiboy Elemental kuasa empat teman-teman Oke, jadi ini adalah add-on ya Setelah sekian lama saya mengambil showcase add-on elemental Boboiboy ini teman-teman Jadi tanpa nama lagi kita akan langsung saja untuk showcase add-on ini Jadi untuk elemental ini ada empat ya Untuk Jesus empat elemental ya Karena add-on ini bernama add-on avatar mode Avatar mode yaitu pengendali elemental Mengendali empat elemental teman-teman Oke, jadi yang akan masuk kini antara Boboiboy Gempa Boboiboy Angin Boboiboy Taufan Boboiboy Blades Dan juga Boboiboy Air Dan juga Boboiboy Ice Oke teman-teman, jadi kita akan langsung saja untuk Mengendalikan kuasa elemental Boboiboy kuasa empat Oke, dan seperti biasa Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe teman-teman Jadi kita akan langsung saja untuk melakukan Mengendalikan kuasa elemental kuasa buku seempat teman-teman Oke, jadi cara untuk mengendalikan elemental kuasa empat Boboiboy ini Kalian membutuhkan sebuah buku elemental Jadi di dalam buku ini kita ada terdapat empat elemental sekaligus Yaitu elemental kuasa empatnya Boboiboy teman-teman Jadi kita akan langsung saja Yang pertama kita akan langsung saja membuka buku ini Dan kita akan lihat apa isinya Dan ini dia ada empat elemental Yaitu elemental bumi Elemental angin Elemental api Dan elemental air atau ice teman-teman Oke, jadi kita akan langsung saja untuk mengendalikan elemental ini teman-teman Oke, jadi kita akan mengendalikan saja di sebelah sini ya teman-teman Oke, jadi untuk elemental yang saya akan mengendalikan yaitu elemental bumi Atau elemental gempa teman-teman Oke, sebelum itu kita sembunyikan dulu Eh, kenapa ini hancur teman-teman Kita taruh saja di sini ya Untuk elemental lainnya ya Kita akan nanti, kita akan paikai nanti Jadi saatnya saya akan berubah menjadi Boboiboy gempa teman-teman Oke, cara berubahnya begini Kuasa elemental Boboiboy gempa Ya, ya, oke Sudah berhasil menjadi Boboiboy gempa Dan sekarang saya akan mengendalikan elemental bumi ini Oke, pasti gempa berhasil ya mengendalikan bumi ini Mengendalikan elemental bumi Dan kita akan saja untuk menggunakannya Kita akan tekan saja Oke, ini dia Ada beberapa skill-skillnya Oke, kita akan saja untuk mencobanya satu persatu ya teman-teman Ya, jadi untuk Boboib gempa ini Dia mengendalikan tanah ya Jadi kita akan pergi ke ruang bawah tanah Eh, bukan ke ruang bawah tanah Tapi ke tempat yang ada tanahnya begitu Oke, yang pertama ini ada sebuah air pilar Oke, ini seperti membuat pilar tanah teman-teman Seperti tanah perlindung begitu ya Jadi kita akan coba saja di sini Oke, dan Ternyata ini dia adalah sebuah pilar Wow Bukan pilar seperti tanah tinggi Oke, tanah tinggi Oke, Boboiboy gempa melakukan tanah tinggi Ya, bear to be to be Tanah tinggi bear to be to be Oke, ini dia Boboiboy gempa teman-teman Oke, itu dia skill yang pertamanya Yaitu tanah tinggi Oke, kita sempat saja tanah tinggi ya Kita berhasil mengendalikan tanah tinggi ya Ya, seperti ini Dan ini lagi Dan lalu ini Oke, jadi kita bisa berjalan seperti ini ya Lihat Sambil mengendalikan elemental tanah dan Membentuk sebuah tangga teman-teman Oh, ini pasti keren banget ya Si gaca kalian mencoba add-on ini Oke, dan untuk skill yang kedua ini adalah Seperti tanah pelindung ya Teman-teman bisa lihat di sini Oke, kita akan melakukan tanah pelindung di mana ya Oke, warung cafe to be masih sunyi ya Tapi gak apa-apa, mereknya gak ada ya Oke, gelukakan tanah pelindung Oh, uuuh Perjuangan menjadi gelap Dan apa yang terjadi ya teman-teman Yaitu kita berada di dalam tanah teman-teman Lihat Benbentuk sebuah seperti apa yang namanya Tanah membuat begitu Makanya menjadi tanah pelindungnya Seperti Tanah perisai ya Oke, tanah perisai Oh, tanah pelindung Oh, mana lampunya? Siapa matiin lampunya? Oke, itu dia Oke, teman-teman Jadi itu skill yang kedua Kita berhasil mengendalikan tanah pelindung Dan untuk skill yang tiga itu adalah Apa ini? Apa ya namanya? Oh Oh, jadi ini kita bisa mendapatkan apa ya? Wih Bukan, tapi kita bisa melompat Lihat Bentar-bentar Oh Dan Oh, gak tau juga ini skill apa ya? Mungkin skill melompat teman-teman Melompat di sebuah tanah Lihat Oke, skill melompat di tanah ya Oke, seperti itu saja Oke, kita menuju ke skill yang ke Berapa ya? Ke M4 Skill yang ke M4 ini Oh, Air Launching Oh Oh, ternyata lompatan gempa Oke, lompatan gempa ya Lihat Saya Di bawah saya langsung muncul tanah dan Otomatis saya bisa diloncatin Seperti ini Oh Jadi ini keren banget ya Jika kalian memainkan multiplier bersama teman-teman kalian Oke Jadi itu teman-teman yang kelima ini apa ya? Wow Wah, malah jadi pasir Ih Awaken Awaken yang dari Boboiboy ke M4 itu pasir ya teman-teman Lihat, jadi pasir saya keliling saya ya teman-teman Lihat Kuasa elemental Boboiboy pasir Oh Oke, jadi nanti saya akan munculkan Boboiboy pasir ya teman-teman Jika kalian setuju Saya akan mengendalikan kuasa elemental Boboiboy pasir Lihat, seperti ini Saya akan mengubah Lautan ini menjadi pasir Ya Uh Uh Apakah pasirnya akan tenggelam atau tidak nih Uh Ternyata tenggelam Oke Itu dia teman-teman Untuk elemental gempa ya Dan kita akan menuju ke elemental berikutnya Yaitu Kita akan lihat Oh Elemental Air Atau elemental Elemental Taufan ya teman-teman Jadi kita akan saja untuk berubah menjadi Boboiboy Taufan ya Sekarang kita akan berubah menjadi Boboiboy Taufan Kuasa elemental Boboiboy Taufan Ya Oke Sudah berhasil menjadi Boboiboy Taufan Dan sekarang kita akan coba Skill-skill dari ini Kita akan mengendalikan kuasa elemental Boboiboy Taufan ini Dan Oke Jadi kita akan saja untuk mengendalikan elemental Taufan ini teman-teman Yang pertama adalah Angin Suriken Suriken Boboiboy Taufan ya teman-teman Oke Kita akan lihat Bagaimana kekuatan suriken ini Oke Kita akan serang saja Dinding pelindung ini Oh Oh Bukan penyerangan Tapi kita bisa teleportasi ya teman-teman Oke Seperti gerakan Taufan Oke Kita akan Tepatkan sesaran ke Sebuah tanah di situ Dan Gerakan Taufan ya Oke Kita akan coba lagi Gerakan Taufan Oh Berhasil ya teman-teman Oke Nah selanjutnya Angin balet Oh Air balet ya Oke Kita akan lihat Nggak terjadi apa-apa Coba kita akan Lakukan ini Nggak terjadi apa-apa Tau teman Oh Tadi muncul begitu ya Teman-teman bisa lihat ini Seperti suriken begitu Apa nih Mungkin itu Skillnya Belum terkeluar ya Oke kita kalah saja Untuk menunjukkan Skill yang ketiga yaitu Skill untuk terbang Lihat Terbang ya Bagaimana nih Terbang Wih Gak bisa ya Wih bagaimana caranya Menggunakan skill elemental Taufan ini tuh teman Wih gak bisa dikendalikan Cuy Tapi gak apa-apa ya Oke Jadi skill ketiga ini Kita bisa Menambahkan sebuah tenaga kita Tenaga angin Begitu Oke Kita akan selesai Untuk skip Dan ini Oh ini Lepatan Taufan ya Oke Kita bisa terbang Dan menggunakan ini Lihat Bisa terbang juga Tau teman-teman Terbang tinggi Wow Tinggi banget Campingnya Boboiboy Oke Kita akan menuju ke Boboiboy yang keberapa ya Boboiboy yang ketiga Yaitu Boboiboy Api Oke Teman-teman Kita kalah saja Untuk berubah menjadi Boboiboy api Sekarang ya Kuasa elemental Boboiboy Api Oke Sudah berhasil menjadi Boboiboy api Dan sekarang Kita akan mengendalikan Kuasa elemental Boboiboy api Api ini Api ini Teman-teman Oke Sekarang kita akan mengendalikan Kuasa elemental Api ini Dan kita akan membuka Skill Skill dari elemental Blitz Dan api ini Teman-teman Oke Ini dia ada berapa Skillnya Ada 5 ya Oke Kita kalah saja Untuk melakukan ini Adalah fireball Oh Bola api Oke Boboiboy api Kita akan Lakukan saja Disini Boboiboy api Oke Itu dia Apinya Dan Meledak Wow Tadi Boboiboy api Meledak Ternyata Wow Oke Kita akan Coba lagi Boboiboy apinya Disini Boboiboy api Lihat ini dia Bola apinya Memetuk bola api Dan langsung Meledak Oke Coba kita Kesehatan dalam laut Seperti ini Bola api Apakah Meledak Meledak Dalam air Tapi Gak hancur Ya Kita akan Coba lagi Apakah Gak meledak Lagi Oh Gak hancur Ya Karena Di dalam Air Gak Laman Apikan Air Makanya Gak Bisa Hancur Oke Untuk Skill Kedua Kita akan Coba Jadi Kita sudah Berhasil Mengendalikan Skill yang Pertama Oke Skill Yang kedua Ini Adalah Apa Ya Oh Ini Sebuah Pembakaran Oke Kita Lakukan Saja Pembakaran Pemanasan Eh Bukan Pembakaran Tapi Pemanasan Maksimal Terbakar Teman Teman Ini Dia Kuasa Elemental Boboiblet Pembakaran Maksimal Boboiblet Kuasa Terbaru Ini Bisa Saja Untuk Mengendalikan Elemental Tahap Ketiga Yaitu Pyro Oke Kita Oke Itu Dia Teman Dan Selanjutnya Kita Akan Coba Skill Yang Ke Empat Ini Adalah Elemental Lava Oke Sudah Element Sudah Mengendalikan Lava Apakah Pyro Atau Apa Kita Akan Coba Dia Membentuk Sebuah Lautan Lava Dan Langsung Terjun Kebawah Berhasil Jika Kalian Mempunyai Musuh Kalian Atau Kalian Bisa Bermain Multiplier Menjabat Teman Kalian Seperti Ini Wow Langsung Menjadi Lava Sekeleng Kalian Oke Selanjutnya Ini Adalah Kita Bisa Apa Namanya Kita Melompat Menggunakan Kuasa Api Lihat Tendangan Eh Bukan Terbangan Api Oke Itu Kita Berhasil Mengendalikan Skill Skillnya Elemental Bobo Boy Api Dan Oke Jadi Kita Untuk Menuju Ke Elemental Berikutnya Itu Elemental Air Dan Ice Oke Sekarang Kita Berubah Dulu Menjadi Elemental Bobo Boy Ice Teman Oke Jadi Kita 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 Tahap Keduanya Itu Bobo Ice Kuasa Elemental Bobo Ice Oke Sudah Berubah Saya Menjadi Bobo Ice Dan Kita Kalah Untuk Mengendalikan Kuasa Elemental Bobo Ice Ini Yang Pertama Ini Sebuah Bola Air Teman Teman Lihat Bobo Air Di Genggaman Bobo Ice Ini Ada Terdapat Bobo Air Dan Bola Liling Kita Bisa Lempar Oke Lempar Seperti Ini Lemparan Bobo Air Lihat Bobo Air Ini Ternyata Ini Stirsula Tengah Diganti Menjadi Bola Air Tembakan Bobo Air Bobo Air Oke Selanjutnya Yaitu Bloating Bending Apa Nih Pengendalian Bloat Bending Dan Kita Lihat Oh Ini Mungkin Kita Dimendapatkan Kekuatan Regenerasi Teman Oke Langsung Saja Ke Kekuatan Berikutnya Yaitu Oh Selanjutnya Ini Langsung Ke Tahap Kedua Itu Ice Jadi Ini Ini Adalah Pelindung Ice Lihat Oke Dingin Banget Wow Dingin Sekali Teman Saya Sedang Merada Di Dalam Perisai Elemental Ice Oke Seperti Itu Oke Kita Akan Coba Lagi Ice Oh Gak Bisa Kemana Mana Oke Seperti Ini Saja Membentuk Sebuah Bola Coba Kita Membentuk Sebuah Perisai Dalam Udara Oke Oh Seperti Ini Dan Bentar Oh Pecah Kacanya Kaca Ice Itu Dan Membentuk Sebuah Bola Ice Raksasa Teman Oke Tinggal Dua Skill Yang Kita Akan Kendalikan Yang Terakhir Kedua Ini Yang Terakhir Pertama Ini Adalah Ice Pilar Oke Seperti Elemental Tanah Juga Ini Namanya Sebuah Ice Tinggi Oke Ice Tinggi Oke Kita Juga Bisa Membentuk Tangga Lihat Oh Bisa Berjalan Di Atas Ice Sesuka Kalian Coba Kita Kemegukan Lautan Ini Oh Begukan Lautan Oh Berjalan Di Atas Air Teman Keren Banget Oke Dan Ini Untuk Skill Yang Terakhir Yaitu Ice Pack Kemungkinan Ini Kita Bisa Membekukan Sekitar Kita Oke Kita Coba Disini Pembekuan Wuh Wuh Bukan Pembekuan Tapi Kita Mengendalikan Ice Ini Lihat Oh Mana Ya Wuh Ice Mencul Mana Dari Belakang Atau Kita Menghancurkan Ice Atau Oh Kita Bisa Menghancurkan Sebuah Balok Di Sekitar Kita Lihat Oh Dengan Kekuatan Ice Sekitar Kita Lihat Kuasa Pendorongan Ice Maksimal Oke Jadi Itu Dia Kita Mengendalikan Empat Elemental Bobo Dengan Addon Avatar Ini Oke Jika Kalian Suka Untuk Addon Ini Silahkan Download Saja Di Link Deskripsi Untuk Download Addon Avatar Yang Terbaru Ini Oke Teman Jadi Hanya Itu Dulu Untuk Video Kali Ini Jadi Terima Kasih Yang Sudah Nonton Video Sampai Selesai Jangan Lampau Untuk Like Comment Subscribe Subscribe Sampai Sampai Bertemu Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye